Intro Para sahabat hati dimanapun anda berada Jumpa lagi dalam merenungan harian percikan hati Sabda dari hati untuk dunia yang baru Hari ini 14 September 2020 Gereja merayakan pesta salib suci Bacaan-bacaan yang kita renungkan hari ini Diambil dari kitabilangan Bacaan kedua surat Rasul Paulus kepada jemaat di Bilifi Dan bacaan Injil dari Injil Yohanes Pasal 3 ayat 13 sampai 17 Sahabat percikan hati yang dikasihi Tuhan Pesta ini mengingatkan kita orang-orang Kristen Bahwa keselamatan datang dari kurban persembahan putra Allah kepada manusia Bagi orang yang tidak mengenal Kristus dan tidak percaya Salib merupakan tanda kehinaan dan kebodohan Tetapi bagi saya dan anda yang percaya kepadanya Salib adalah tanda kemenangan Salib adalah tanda kita menuju hidup yang baru Salib adalah tanda cinta Tuhan yang tak terhingga kepada manusia Sahabat percikan hati yang terkasih Menarik dalam bacaan pertama Dimana orang-orang Israel Memerontak kepada Musa dan kepada Allah Orang Israel memberontak Karena mereka dibawa keluar dari Mesir Mereka mengeluh Dan meragukan Dan meragukan pertolongan Tuhan Akhirnya mereka dihukum Dengan dipakut oleh ular tedung Namun Allah mengasihi mereka Dengan memerintahkan Musa Untuk memancangkan ular tedung itu Di hadapan orang Israel Dan siapa yang memandangnya Akan diselamatkan Sahabat percikan hati Keselamatan Allah Kepada kita Melebihi apa yang diberikan Kepada orang Israel Dimana dalam surat Rasul Polus Kepada jemaat di Filipi Dikatakan Allah mengaruniakan Anaknya yang tunggal bagi kita Ia mengambil rupa manusia Dan dalam keadaan manusia Ia wafat di kayu salib Untuk dosa-dosa kita Oleh karena itu Sahabat percikan hati yang terkasih Dengan memandang salib Yang ada di rumah kita Yang ada di dalam gereja Atau kita yang membuat tanah salib Kita semakin disadarkan Dan akan kerapuhan dan kelemahan Kita manusia Bahwa diri kita Harus disatukan dengan salib Kristus Tuhan Dengan salib Kita akan semakin menyerupai Yesus Dengan memandang salib Kita semakin seperasaan Sepikiran Dan sekata dengan Yesus Dan dengan demikian Kita juga bertindak seperti dia Dan dari situlah Mengalir dari hati kita Kasih kepada Tuhan Dan kasih kepada sesama Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih